Puluhan warga dan perangkat desa dan anggota TNI bersama-sama membersihkan sisa material banjir bandang yang menerjang pemukiman warga Desa Kali Katir Kecematan Gondang Kabupaten Mejokartal yang kemarin malam diterjang banjir bandang. Tidak hanya menerjang pemukiman warga, banjir bandang yang disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi dan luapan sungai Gondang juga menyebabkan calon rusak dan bendungan jembatan Amro akibat tergerus gerasnya air sungai setelah diguyur hujan terang yang terjadi kemarin malam. Banjir bandang yang terjadi di Desa Kali Katir Kecematan Gondang Kabupaten Mejokartal pada musim hujan tahun ini lumayan parah dibandingkan dengan banjir bandang sebelumnya. Sebanyak 10 rumah diterjang dan dipenuhi material banjir bandang seperti lumpur dan bebatuan. Akibat banjir bandang tersebut aktivitas warga di Desa Kali Katir lumpuh total. Bahkan sebagian warga mulai mengamankan barang dan perabotan rumah dan mengungsi di rumah kerabatnya yang aman dan tidak terdampak dengan banjir bandang tersebut. Dari Mejokartal, Aminuddin Ilham, melaporkan.